setelah bumbu kita siapkan yaitu bawang putih, bawang merah, garam jangan lupa kemudian tumbar miri, merica kunir, kita lembutkan semua ya maka setelah lembut kita siap untuk memasak rica-rica jangan lupa kita harus siapkan juga daun jeruk dan daun salam serta serai ya agar nanti lebih wangi lebih sedap gitu ya nanti kita siapkan minyak gorengnya sedikit saja ya ayam yang mau kita rica-rica kita sudah potong sesuai selera kita ya, tentunya jangan besar-besar beda dengan seperti kita masak ayam goreng ya, jadi kita potong agak kecil semuanya agar nanti bumbunya biar bisa merasok ya, biar bisa merasok dengan sempurna masuk hingga ke bagian dalam baging sehingga tidak ada satu sisi dari baging itu yang tidak berasa bumbu dari masakan kita ini ya ini tadi saya siapkan ayam 2 kg ya lengkap oke ya, kalau sudah kita siapkan bagian penggorengan tentunya sudah kita tinggi bersih ya ini hitam bukan berat ini kotoran memang dia sudah mengerap ke sana tapi tidak masalah ya ini kita harus buang sampai airnya tidak ada lagi di wajan karena nanti kita akan kasih minyak ya kemudian kita tuang minyak sedikit saja ya sekitar 1 sendok ya ya dan nanti ayam sudah mengeluarkan sendok ya sudah mengeluarkan minyak ya kalau sudah dirasa cukup ini ya kita tunggu sampai sampai tidak lagi ada buku ya apinya tidak ada air lagi di sini ya kalau mau di sini ini api kita buat tetap sekitar saja ya apinya minim ya apinya minim ya kalau sudah kita sekatkan bumbunya ya bawah sini bumbunya ya oke kalau sudah nah kita masukkan sedikit-sedikit ya ya ini aku menekat kecil ya aku menekat kecil sudah jawa bisa beli masuk oke kita dulu sudah masuk ya 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 kita jawa kita gak usah banyak-banyak untuk dua saja ya nah ini ya ya kita tunggu sampai bunuhnya ini manteng ya sudah tercium aroma sedapnya ya nah ini boleh sarap sini ya tepuk sini ya 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 gula jawanya kita tepuk ya biar nanti tetap lumer ya nah lagi gula jawanya deh karena ayamnya 2 kilo ya 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 sekarang kita ya sudah mulai tercium bau harum air siapkan air taruh di cobek sini sayang ya air tuang di sini jadi untuk membersihkan bumbunya ya 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 kasih airnya ya ya jangan lupa kita kita terus kita klik bumbunya ya kita klik bumbunya biar semua kisik bumbu masang ya ya nah kalau dirasa sudah tercium aroma sedap ya sudah menyengat ya nah sudah ada yang bersin-bersin seperti ini ya nah ini berarti sudah sedap sudah siap untuk kita masukkan ya 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 biarkan sedap dulu ya biar sedap sampai ada yang bersin sampai tetangga juga bersin ya nah tetangga sudah bersin jadi sudah bersinnya itu ya sudah matang karena ini harus matang harus matang semuanya harus matang sampai segar jadi kas matang itu sudah ada yang bersin-bersin ya ya baru kita kasih air kita boleh tambah api sedikit tapi tidak usah besar-besar ya api seperempat saja ya nah kalau sudah tercium aroma yang sedap nah ya ini sudah aroma sedapnya sudah jadi kunirnya sudah matang kalau ini kita boleh kasih air dari bumbu yang masih dikewek tadi yang perlu bersihkan ya ya ini boleh sekarang kita pakai api yang besar nah kita biarkan api sampai besar biar sampai mendidih ya sampai mendidih ya mendidih nah kalau sudah mendidih mulai dimasukkan ayamnya ya masukkan ayam satu ya silakan masukkan ayamnya satu-satu ya ya masukkan ayam satu-satu silakan satu-satu ya satu lagi satu-satu lagi yuk biar bumbunya berasa yuk satu lagi terus ya ya lagi yuk api boleh menitikkan dulu ya ya boleh tambahkan lagi api yuk terus semua daging masukkan ayo ya lagi semua ayam masukkan ayo lebih cepat sekarang ya terus pulak balik ya terus pulak balik jadi tidak gosong buku maupun ayamnya ya oke lagi terus semua ayam masukkan ya semua ayam masukkan ya kita konsol terus buku bumbunya ayo terus yuk yuk terus lagi ya yuk masukkan lagi semuanya ya lagi terus yuk semakin banyak yuk ya ini api boleh kita besarkan kita tambahkan air ya ya kita belak-belak terus masukkan lagi ya 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 lagi terus ayo masukkan terus ayo masukkan lagi terus ayo masukkan lagi masukkan lagi terus semua semuanya pelan-pelan kita masukkan semua ayo lagi ayo 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 terus terus kita atuk terus ya terus ya terus terus kita atuk terus bubunya biar merata semua sisi ayam ya ya oke ya semua ini dua dua kilo ya dua kilo ya 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 kita tambahin air di bumbu ya di bumbu cokek tadi ya yo ya masukkan ayamnya batarnya mau terbang ya namanya ini semua ayam kita bumbu gongkok dulu jadi merasuk dulu kita kita masukkan bumbu dulu ke masing-masing ke budaknya ini ya ya terus nah ini bisa pecah nih kalau ini ya telurnya nanti batangannya gede ya pakai gede semua ya ya kita bumbu semua kita bumbu semua kita bumbu semua ya ya kita bumbu semua ya airnya dibuang sayang nah ini dikasih air disini pelan-pelan dipegang pakai tangan ya dikasih air lagi ya kita masukkan air yang ada bumbunya tadi agar semua merata ya dan semua merata kita aduk kita bulat balik biar semua sisi mendapatkan bumbu yang sama oke oke api boleh kita besarkan ya ya kita tunggu tinggal matangnya ya kalau sudah seperti ini kita tinggal nunggu empuknya saja ya jangan lupa kita tambahkan kecap bango bango ya bango ya biar sedap ya kita tambahkan kecap bango disana wuhuu kita bikin huruf B ya bango B bango ya lalu kita aduk ya kita aduk kita aduk kita bulat balik biar semuanya berasa kecap bango dan sedap ya sedap ya ya meskipun Ramadan kita masih puasa tapi kita percaya nanti masakannya sudah terukur ya ini cef cef canggih cef canggih dari magelang ini ya nanti aromanya sudah ini aromanya sudah sedap tinggal nunggu empuknya saja ya ya kita tutup dulu ini belum rata sini ya ya ini daun salam daun serai daun serai sudah masuk semua ya oke kita tutup biar cepat empuk ya tapi boleh kita taruh di setengah ya kita tunggu ya oh asapnya sudah sedap ya oh ini sudah matang sepertinya ya oke ya kita tinggal minta ke tempat tempat sajinya dan bagus oke oke kawan dengan penyampaian resep-resep memasak rica-rica ayam kampung saya mengucapkan selamat airaya idul fitri 1441 hijriyah minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin sampai jumpa lain kesempatan minal aidin minal aidin Terima kasih.